Intro Eiger Snevels adalah jam tangan serbaguna yang dapat dipakai untuk sehari-hari atau traveling. Dilengkapi dengan fitur stopwatch, timer, dan alarm. Jam tangan ini juga memiliki fitur 100 meter water resistant. Jam tangan ini tahan air hingga kedalaman 100 meter dan dapat digunakan untuk kegiatan olahraga air seperti snorkeling. Dilengkapi dengan tambahan tali, spring bar pin, baterai cadangan, dan buku petunjuk penggunaan berbahasa Inggris dan Indonesia. Pada jam Eiger Snevels terdapat 4 tombol yaitu Set, Mode, Adjust, dan Light. Jam tangan ini dilengkapi dengan lampu latar elektro luminescent, yang cenderung kehilangan daya penerangan setelah digunakan dalam waktu lama. Penerangan yang diberikan oleh lampu latar mungkin sulit dilihat di bawah sinar matahari langsung. Untuk melihat fitur lainnya, sobat bisa menekan tombol mode seperti Waktu utama, stopwatch, alarm, timer, zona waktu 2. Cara mengatur waktu 1. Waktu utama Tekan dan tahan tombol mode, sampai angka detik berkedip. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu detik. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan jam. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan bulan. Tekan tombol adjust, untuk mengatur bulan. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan tanggal. Tekan tombol adjust, untuk mengatur tanggal. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan hari. Tekan tombol adjust, untuk mengatur hari. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan AMPM 12 atau 24 jam. Tekan tombol adjust, untuk penyesuaian. Pada jam Eiger's Nevels ini, tombol set berfungsi untuk membuka pengaturan waktu, tombol mode untuk perpindahan waktu, dan tombol adjust untuk mengatur waktu yang diinginkan. Apabila semua waktu telah selesai diatur, tekan tombol set untuk simpan. Untuk melihat tampilan bulan dan tanggal pada layar jam, sobat bisa menekan dan menahan tombol adjust. 2. Mengatur, menggunakan stopwatch. Tekan tombol adjust untuk memulai atau mengakhiri. Tekan tombol set untuk kembali ke 0. 3. Mengatur waktu alarm. Tekan tombol set, maka A1 atau alarm 1 akan berkedip. Pada jam Eiger's Nevels ini terdapat 3 waktu alarm ya sobat, alarm 1, alarm 2, dan alarm 3. Tekan tombol mode, maka masuk pada pengaturan jam alarm. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam alarm. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit alarm. Tekan kembali tombol mode, maka masuk ke pengaturan zona waktu. Tekan tombol adjust, pilih T1 untuk alarm di waktu utama, T2 untuk alarm pada waktu kedua. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada frekuensi bunyi alarm. Pilih DA atau D untuk alarm berbunyi setiap hari. WE atau WEEK, untuk alarm berbunyi pada setiap minggu. Tekan kembali tombol mode. Tekan tombol adjust, pilih on atau off untuk menghidupkan atau mematikan bunyi pada alarm. Untuk mengatur alarm 2 dan alarm 3, langkahnya sama seperti pada pengaturan alarm 1 ya sobat. Apabila semua waktu alarm telah selesai diatur, tekan tombol set untuk simpan. Untuk melihat waktu alarm pada layar jam, tekan tombol set berulang-ulang, seperti waktu alarm 1, alarm 2 dan alarm 3. Untuk mengatur bunyi pada jam, pada tampilan alarm sobat bisa menekan tombol set berulang kali sampai menemukan CH atau caim pada layar jam. Tekan tombol adjust, nyalakan caim, untuk bunyi setiap jam tepat. Untuk mengatur bunyi tombol jam, masih pada tampilan alarm, sobat bisa menekan tombol set berulang kali sampai menemukan BP atau bunyi tombol pada layar jam. Tekan tombol adjust, pilih on atau off, untuk bunyi aktif atau non-aktif pada tombol jam. 4. Mengatur timer Tekan tombol set sampai angka jam berkedip. Tekan tombol adjust untuk mengatur waktu jam timer. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan detik. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu detik timer. Apabila semua telah selesai diatur, tekan tombol set untuk simpan. Tekan tombol adjust untuk start atau stop. 5. Waktu zona 2 Tekan tombol set sampai angka jam berkedip. Tekan tombol adjust untuk mengatur waktu jam. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit per 30 menit. Apabila semua waktu telah selesai diatur, tekan tombol set untuk simpan. Mungkin sebagian eigerian akan bertanya apa tujuan jam tangan dengan dua waktu ini, orang sesibuk apa yang sampai membutuhkan dua waktu yang berbeda. Untuk seorang petualang sejati, traveler jam tangan ini akan memberikan keuntungan yang sangat banyak sekali. Apalagi untuk traveler yang sering keluar negeri atau berpindah-pindah zona waktu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga zona waktu, yaitu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Nah, bagi seorang traveler mungkin sangat mengerti. Fungsi dari jam tangan dengan dua waktu akan terasa di bagian ini. Eigerian bisa mengatur waktu pada jam tangan dengan waktu asal dan waktu tempat tujuan eigerian. Jadi dengan satu kali melihat jam tangan eigerian bisa mengetahui dua waktu sekaligus. Perawatan jam tangan Jam tangan ini mengandung komponen elektronik yang presisi. Jangan pernah mencoba membuka casing atau melepas penutup belakang. Jangan mengoperasikan tombol saat berada di bawah air, atau saat berenang atau menyelam. Jika air atau kondensasi muncul, segera periksa jam tangan. Air dapat menimbulkan korosi pada komponen elektronik di dalam casing. Kindari benturan keras, jam tangan dirancang untuk menahan benturan dalam penggunaan normal. Kindari memaparkan jam tangan pada suhu yang ekstrim. Bersihkan jam tangan dengan kain lembut dan air bersih saja. Kindari penggunaan bahan kimia, terutama sabun. Jauhkan jam tangan dari medan listrik yang kuat dan listrik stetik. Eigerian, terima kasih. Terima kasih.